Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahilqa'il fi kitabihil karim A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnahu fi laylatil qadr Wa ma adroka ma laylatul qadr Laylatul qadr khairun min alfi syahrin Tanazzalul malaikat warruhu fiha Fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun Hiya hatta matla'il fajr Sadaqallahul azim Wa sadaqa rasuluhun nabiul habibul karim Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin Walhamdulillahirrabbilalamin Sahabat tipi pramuka yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Kaum muslimin wal muslimat Soimin soimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Bersyukur kepada Allah Hari ini kita sudah memasuki di pekan terakhir Dimana Rasulullah di setiap pekan terakhir Dan di tiap-tiap malam-malam ganjil Mengencangkan sabuknya Menguatkan tali sarungnya Mensingsingkan lengan bajunya Menghamparkan sejadahnya Untuk kiranya Mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memohon kepada Allah Karena kiranya Di hari-hari terakhir Amal perbuatan Baik sholat, puasa Maupun juga yang lainnya Yang tentunya berhadap ke depan Mudah-mudahan Allah terima Dengan amal perbuatan yang berlipat ganda Tentunya dengan rasa syukur ini Mudah-mudahan Allah tambahkan kebaikan Allah tambahkan kemuliaan Dan juga Allah berikan panjang umur Untuk kita sekalian Sampai tiba di penghujung Ramadan Sehingga kita termasuk kembali kepada Orang-orang yang dikatakan Kembali kepada fitrahnya Sholawat dan salam Dengan berlafaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ahli Sayyidina Muhammad Insya Allah kita termasuk umatnya yang setia Menjalankan risalah dan sunnahnya Menjadikan beliau sebagai figur utama Dalam kehidupan kita Dan mudah-mudahan harapan kita sekalian Kiranya kita dimasukkan Kedalam golongan orang-orang yang mendapatkan Syafa'atul uzma di awal akhir nanti Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat tipe pramuka Yang dirahmati Allah SWT Salah satu keutamaan Ramadan Dan keutamaan di malam-malam ganjil Ramadan Di malam-malam terakhir Ramadan Adalah Dimana Allah berikan kehususan Allah berikan keutamaan yang begitu besar Bahkan lebih besar Dari seribu bulan Dalam surah Al-Qadar Allah menyatakan firmannya A'udhu billahi minasyarakun Bismillahirrahmanirrahim Laylatul Qadar Laylatul Qadri khairum min al-fishahat Ada sebuah malam yang begitu besar Fadilahnya Kita sebut malam ini adalah Malam Al-Qadar Yang sering kita sebut dengan Laylatul Qadar Dimana di malam ini Allah berikan Fadilah dan keutamaan Siapa yang mendapatkan malam ini Allah mengganjarkan pahala Yang lebih besar Lebih dari seribu bulan Yang melaksanakan ibadah Kalau bisa dikonversi seribu bulan Kurang lebih delapan puluh tiga tahun Pertanyaannya Mungkin saat ini banyak diantara kita Yang sebelum delapan puluh tiga tahun Sudah Allah panggilnya wajar Bahkan Kalau kita bisa konversi Saat ini kita usia 40 Usia 50 Usia 60 Dari usia 60 50 40 Atau usia-usia kita saat ini Pernahkah kita melihat Dan merata Apa namanya Menintrospeksi Dari neraca Kegiatan ibadah amalia kita Dan juga Perbuatan salah Dosa Maupun perbuatan Hilaf kita Apakah ini Lebih banyak Perbuatan baiknya Atau perbuatan salahnya Kalau kita merujuk kepada Umur umat-umat Sebelum umat Nabi Muhammad Mereka ratusan tahun Ada yang 2000 tahun Nabi Adam Alisat-Usaan 2000 tahun Nabi Nuh 950 tahun Dan juga Tapi yang lainnya Hanya umat Nabi Muhammad Hanya 63 tahun Nah Rasulullah Menyatakan Dan bersabda bahwa Umur umatku Mabainasitim Masakim Umur umatku Antara 60 dan 70 Tapi dengan Dengan Allah Memberikan keutamaan Yang luar biasa Di bulan Ramadan ini Allah mengganjarkan Pahala yang berlipatkan Andai saja Setiap tahun Allah berikan Kesempatan kita Untuk mendapatkan Itu semua Maka Allah sudah mempersiapkan Hadiah terbaik Bagi umat Muhammad Manakala Dia mendapatkan Predikat Yang mendapatkan Malam Al-Qadar ini Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah Walahilahan Allah Sahabat TV Pramuka Yang luar biasa Yang kami muliakan Tentunya Sebuah Kenisayaan Harapan besar Bagi kita Setiap muslim Dan mu'min Ingin sekali-kiranya Mendapatkan Malam Al-Qadar ini Yang malam Yang begitu besar Malam yang begitu agung Karena ini hanya datang Di bulan Ramadan Dan ini hanya datang Di salah satu malam Di malam-malam yang ganjil Kita sebut saja Malam 21 Malam 23 Malam 25 Malam 27 Dan malam 29 Sampai saat ini pun juga mungkin Mufassirin dan muhandis Tidak ada yang mengetahui Di malam mana Allah turunkan Malam Al-Qadar ini Dan di malam Al-Qadar ini Atau malam Di lain Al-Qadar ini Tanazalu Al-Malaikat Diturunkan Malaikat Malaikat yang berjuta-juta Malaikat Yang kita kenal secara Normatif Malaikat hanya 10 Tapi Allah memiliki Malaikat yang berjuta-juta Tanazalu Malaikat Tuhirruh Untuk memberikan Salam Memberikan keselamatan Lalui pesan Allah Subhanahu wa ta'ala Bagi mereka Yang duduk bersimpu Melaksanakan Memperpanjang malamnya Di malam-malam Yang ganjil ini Dan ketika Allah Ridho Allah terima Amal perbuatannya Mudah-mudahan Ya sebanding Lebih besar Dibanding mereka Mendapatkan Pahala selama 83 tahun Atau lebih dari 1000 bulan Subhanallah Walhamdulillah Walailah Dan ini datangnya Dan ini datangnya Di malam hari Di malam 10 ganjil Atau di salah satu malam Di 10 yang ganjil Ya Itu jamaah Hadirin yang luar biasa Ini kadang-kadang Fenomena di 10 hari terakhir Berbeda Kadang-kadang ini Perbeda Atau pemindahan tempat Biasanya di 10 hari pertama Ya masjid penuh Sesak Bahkan Masjid terlihat Amat sangat sempit Ya karena Berdesakan jamaah Berjubelnya jamaah Dan Luar biasa animonya Untuk melaksanakan ibadah Tapi sudah mulai Malam kedua Malam ketiga 10 hari kedua Bahkan 10 hari ketiga Masjid Nampak semakin luas Karena kenapa? Karena Gerakan Orang-orang Atau jamaah Atau kita sekalian Sudah mulai berpindah Dari yang namanya ke masjid Mulai ke mal Mulai ke terminal Persiapan untuk Kemudian yang lainnya Mulai ke tempat-tempat Stasiun Dan yang lainnya Ya Bukan tidak boleh Maka silahkan Dilaksanakannya Tapi Kiranya mudah-mudahan Di malam-malam yang ganjir ini Kita khususkan Untuk kita bersama-sama Hamparkan sejadah Tingkatkan sabiatas kekuatan Ibadah kita kepada Allah Perpanjang malam kita Perbanyak doa-doa kita Mudah-mudahan Kita termasuk Yang mendapatkan Malam al-kodah di tahun ini Dan mudah-mudahan Ini bisa menjadi Apa namanya Jembatan kita mendapatkan Dari Allah SWT Allah ampuni dosa-dosa kita Allah terima amal Soleh kita Allah juga Hapuskan Kesalahan-kesalahan kita Allah berikan penyembur Untuk orang tua kita Oleh pada Para pemimpin-pemimpin kita Dan Allah jaga Wilayah kita dari segala angkara murka Yang menjatuhkan Marwah dan martabat kita sekalian Hanya pada Allah juga Kami beserah diri Sahabatku TV Pramukai yang luar biasa Yang mulia Ya Tersama Diri pribadi Kami menyampaikan Hadam Allah Yang menjatuhkan Dan pada Allah kita Memohon Petunjuk dan hidayahnya Dan permohonan maaf Manakala dalam proses penyampaian Mulai dari Pekan pertama Kedua Ketiga Sampai Yang hari ini Ada beberapa kehilapan Kehilapan mungkin datang Menjadi Dan kami pribadi Dan juga kebaikan Dan kebetahan Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Mudah-mudahan Ini bisa menjadi corong Untuk syiar ke depan Dan kami berharap Mudah-mudahan Beliat kegiatan TV Pramukai Di kemudian Bisa menjadi lebih maju Dan berkembang Untuk menjadi TV jurnalis Yang terkemuka Di kemudian Dan mudah-mudahan Kiranya juga Ya apa yang kita lakukan Hari ini Bisa menjadi Hal yang baik Untuk di masa yang akan datang Ya Tersama pribadi Menyampaikan Taqobal Allah Min nauminkum Taqobal ya kering Mudah-mudahan Allah terima Apa yang menjadi Amal baik kita Dan kita kembali Pada fitrah kita Mohon maaf Lahir dan batimah Min al-a'idin Wal-fahizin Kullu amin Wa antum dikhiri Wal-afu minkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!